disini sudah progressnya sudah lebih baik ya kalau yang disini teman-teman sudah dicor sudah dibikin trotoar jalur trek nah ini kalau udah bagian sini udah dicor ya teman-teman sepertinya teman-teman lihat oke gue sekarang sudah berada di sisi yang sedang direvitalisasi ya jadi disini kondisinya begini ya teman-teman saya akan bawa kalian untuk melihat lagi kondisinya bagaimana sekarang disini masih ada pengerjaan oke selamat berjumpa selamat sore dari danau sunter kali ini saya akan bawa kalian jalan-jalan untuk melihat kondisi danau sunter saat ini yang semakin cantik terus direvitalisasi Oke jadi inilah bagian timur dari danau sunter bagian paling ujung dan disini sangat banyak sekali orang memancing nah kalau teman-teman lihat disana adalah gudung-gudung pencakar langit Jakarta Oke saya akan bawa kalian ya untuk melihat kondisi danau sunter yang semakin ke sini semakin ditata semakin cantik dan semakin diperbaiki jadi kedepannya danau sunter ini ini akan menjadi tempat wisata air yang akan semakin terkenal karena penataan demi penataan telah sudah dilakukan saya akan bawa kalian untuk melihat bagaimana perkembangan danau sunter saat ini Nah kalau di sini ada taman-taman yang bagus di sini ya suara sana sore di sini cukup ramai kalau teman-teman lihat di sana masih ada pembangunan tapi belum selesai tapi kita nggak bisa masuk ke sebelah sana karena ada di pagar di sana masih ada pembangunan yang masih berlangsung ya teman-teman ya Hai jadi saya sini sore jadi kondisinya agak backlight sinar sore ya kalau teman-teman lihat di sana banyak sekali gedung-gedung itulah kawasan Kemayoran Oke kita lanjut ya jadi berhubung hari ini hari Sabtu weekend jadi kondisi di sini cukup ramai ya ada yang memancing ada olahraga yang cukup santai-santai aja nah ini ada bagian utah bagian timur dari danau sunter di sini ada taman yang tidak terlalu luas ya tapi lumayanlah ini buat tempat bersantai olahraga tamannya juga bagus sekali ya di sini ya tapi pohon-pohonnya memang belum terlalu tinggi oke saya akan lihat sedikit dari taman yang ada di sini ya masih terbilang baru Hai dan pohon-pohonnya memang belum tinggi karena sepertinya ini baru ditanam ya guys namun ada trek jogging disini yang cukup bagus Hai nah kalau teman-teman lihat itu adalah tulisan dari Danau Sunter Agung Waduk Sunter Selatan oke kita lanjut ke sebelah sana baiklah kita coba mendekat ke danau disana banyak ada orang main-main perahu disini sepertinya ada komunitas komunitas-komunitas yang punya hobi yang sama ya kayak di sana perahu-perahu kan ada lagi Nah kalau sisi yang sebelah sana itu teman-teman masih di revitalisasi ya jadi belum bisa masuk ke sebelah sana karena masih ada berlangsung proyek revitalisasi nah disini ada teman-teman yang yang lagi main itu perahu-perahuan gitu pakai remote ya Oke kita lanjut ke sebelah sana ya berhubung karena saya kesini memang sudah sore jadi cahaya matahari sudah backlight ya di sini teman-teman namun enggak apa-apalah ya Oke kita masuk melihat kondisi dari Danau Sunter Widi cakep ya teman-teman ya Oke kita lanjut kesana ya Oke gua sekarang sudah berada di sisi yang sedang di revitalisasi ya jadi disini kondisinya begini ya teman-teman saya akan bawa kalian untuk melihat lagi kondisinya bagaimana sekarang di sini masih ada pengerjaan Oke kita akan lanjut Hai untuk melihat ya hai 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 orang pernah sayap tentang itu udah dikabung Oke jadi masih begini masih berlangsung proses pembangunan namun disini juga masih sama ya banyak orang memancing disini karena memang ini adalah weekend ya teman-temannya hari Sabtu jadi banyak orang menikmati waktu untuk jalan-jalan bersama keluarga disini ini adalah kawasan bekas gusuran ya jadi saya lihat kemarin di berita itu disini banyak bangunan-bangunan liar yang tidak berizin yang telah digusur oleh Pemprov Jakarta karena kedepan teman-teman kawasan ini ingin dijadikan sebagai kawasan wisata air yang benar-benar dikelola dengan serius nah tapi kalau untuk sisi sebelah sana itu sudah rapi ya teman-temannya di sana di sana udah rapi sekali tinggal pengerjaan yang sebelah sisi sini masih banyak disini material-material bangunan walaupun begitu masyarakat banyak yang memancing disini untuk memanfaatkan hari libur mereka jadi buat teman-teman yang belum pernah datang ke Danos Unter datanglah kesini teman-teman dan ada perahu-perahu ini ini juga perahu-perahu namun disini masih ada juga bangunan yang tersisa ya mungkin ini punya izin ini oh iya pusat olahraga perairan guys nih pusat pelatihan skateboard pusat ski air oke kita lanjut terus untuk melihat perkembangan pembangunan dari Danos Unter ini ya nah ini ada mungkin nggak tahu ini apa nih nah disini sudah progresnya sudah lebih baik ya kalau yang disini teman-teman sudah dicork sudah dibikin trotoar jalur trek dan ada semacam kontener-kontener mungkin ini nanti buat pedagang-pedagang ya ini ya sepertinya ya buat pedagang-pedagang yang ingin jualan mungkin disini nantinya nah ini juga udah selesai kita coba jajal ya fotoarnya nah ini kalau udah bagian sini udah dicork ya teman-teman seperti teman-teman lihat namun disini masih ada beronjong ya ini beronjong kayak gini disini nah oke kita lanjut kesana ya oke kita lanjut kesana ya ini memang ya saya percaya nanti ini pasti dirapikan ini bagian-bagian sini oke ikutin terus ya yang belum subscribe sambil nonton jangan lupa subscribe karena kedepan akan banyak sekali konten-konten tentang Jakarta kemajuan-kemajuan di Jakarta yang akan saya buat ya oke guys jadi seperti inilah kondisi disini hahaha aduh nah kalau disini lebih banyak pohonnya lebih rindang disini guys ada rumah pohon ini seperti ini oke ya kita akan lihat kondisinya disini nah kalau teman-teman lihat disana sudah ada orang yang lagi main perahu wisata air disini ya nah ada perahu disana juga ada perahu oke oke saya akan mendekat lihat kondisi airnya juga bersih teman-teman lihat nah lumayan biru kayak hijau-hijauan artinya ini organisme disini hidup dengan baik karena airnya tidak tercemar ya nah disana ada bebek-bebek kan kalau kondisi disini masih dibikin broncong nih sampai disana nih oke kita lanjut ke sebuah salah ini ini yang ini 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 Seperti biasa Di sini masih ada Pembangunan Pembangunannya belum selesai Jadi beginilah Perkembangannya Buat teman-teman Yang ingin tahu bagaimana Perkembangan dari revitalisasi Tahap kedua Danau Sunter Asik ya Jadi keren sekali nih Coba lihat nih Ada banyak perahu lagi disini Yang lagi sandar Ada bebek-bebekan Oke kalau gitu Buat teman-teman Terima kasih sudah menonton vlog ini Sampai jumpa Terima kasih Kita berharap Jakarta semakin baik lagi Makin maju Dan makin keren ya Oke Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton Terima kasih.